Lalu sejauh apakah janji ekonomi dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo? Apakah realistis untuk diwujudkan? Kami akan langsung saja sampaikan untuk Anda pemamparan dari Economist and Business Indonesia Research, Maesaro. Selamat malam, Mbak Esa. Selamat malam, Pak Maria. Kemarin kita membongkar janji-janjinya Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden juga. Sekarang giliran Pak Ganjar Pranowo ya. Ketika kemarin kita ulas tentang Pak Prabowo justru malah menimbulkan satu concerns dari para analis ekonomi yang hadir bahwa harusnya lebih melihat data-data gitu ya. Katanya ya calon-calon presiden yang akan mengajukan diri ini gitu ya. Nah sekarang kita coba lihat mengukur seberapa realistis sebenarnya janji-janji Pak Ganjar Pranowo jika terpilih nanti nih Mbak Esa. Akan langsung membuka risetnya seperti apa nih Mbak Esa? Kalau Pak Ganjar sendiri sebenarnya sudah lantang beberapa kali ya. Seperti tadi di acara Ganjar menjawab tantangan masa depan, Pak Ganjar itu selalu menekankan. Sebenarnya ada satu hal yang selalu ditekankan yaitu soal pendidikan. Karena berkali-kali dia juga menyebut hal yang sama di beberapa kesempatan gitu kan. Salah satu mungkin yang bikin heboh ya. Semua bikin heboh kemarin adalah bahwa Pak Ganjar ini berangan-angan nih. Bagaimana nih agar kualitas pendidikan Indonesia itu maju. Salah satunya adalah meningkatkan mutu dan tentu saja kesejahteraan burunya juga ya. Dan dia mengatakan bahwa mungkin nggak sih kalau gaji guru kita tuh bisa dinaikkan 10-30 juta. Kemudian itu bikin heboh. Wah langsung di quote banyak media ya. Langsung di quote media dan membuat mungkin guru-guru Indonesia sangat bahagia. Tapi kita ingat ini realisinya nggak sih? Kalau kita lihat kan sebenarnya sebenarnya seberapa banyak sih jumlah guru di Indonesia kita lihat ya. Kalau di sini kan mungkin paling banyak di SD tentu saja ya. Karena jumlah muridnya pun paling banyak di SD ya. Kalau kita lihat sekitar 1,61 juta nih. Sebenarnya kalau di total itu sekitar angkanya guru seluruh guru itu 4,27 juta. Wow. Banyak ya. Banyak yang terhadap pendidikan. Ini termasuk tapi dari semua ya. Bukan hanya yang negeri tapi bukan di kementerian pendidikan. Pendidikan aja tapi ada di kementerian agama juga. Dan kalau kita lihat kalau di total 4,27 juta kalau 30 juta nih satu bulan berapa ya? Dikaliin aja itu berapa ya? Dikaliin aja itu kita dapat angkanya sekitar 128,06 triliun. Wow. Satu bulan. Satu bulan. Satu bulan ya. Langsung ditanya anggarannya dari mana tuh? Nah itu anggarannya dari mana ya. Sebenarnya kalau kita lihat selama ini kan gaji guru itu masuk ke anggaran pendidikan ya. Dan anggaran pendidikan itu nih udah sangat luar biasa ya. Sekitar 600 triliun. Karena ada mandatory spending di sana 20% dari belanja negara itu harus dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Jadi mau anggaran itu naik seberapa banyak pun harus ini gak boleh lewat nih 20%. Angkanya juga udah sangat besar ya. Tapi kalau kemudian ditambah lagi nih 128 triliun perpun apakah kita mampu? Walaupun sebenarnya beberapa kali Pak Gajar bilang bahwa sebenarnya kita mungkin tidak harus APBN semata tapi dicari sumber-sumber yang lain. Dan mungkin next slide. Kita ke next slide. Ini tadi bekal untuk Anda ya bahwa jumlah guru kita banyak walaupun somehow kadang ternyata terasa masih kurang ya. Masih belum sampai ke daerah terluar. Karena penyebarannya kurang merata ya. Penyebarannya kurang merata ya. Next kita ke next slide atau kita ke slide selanjutnya. Selain memang concernnya adalah di jumlah guru nih apalagi nih Mbak Elsa? Salah satu yang paling menarik mungkin yang kemarin Pak Gajar bilang di acaranya di Gajar menjawab tantangan masyarakat adalah soal dia ingin satu dari empat mahasiswa kita ini kuliah gratis. Kalau kita lihat ya data PPS sendiri ada sekitar 7,875 ya. 7,9 lah ya. 7,875 juta mahasiswa di Indonesia termasuk yang kuliah di swasta gitu ya. Dan kalau kita lihat dari seperempatnya aja sekitar 1,97. Tapi kalau kita lihat ya ini kan angka UKT kan sangat beragam tentu saja nih. Kita pakai UKT dari terendah tertinggi di UGM tempat Pak Gajar belajar ya. 24 juta gitu ya. Itu akan sangat berbeda tentu saja dan dia apakah ujian tulis kah atau mungkin lewat jalur lain itu juga akan sangat berbeda karena ada beasiswa sendiri. Dan kalau kita lihat angka di ini UKT di UGM ya terendah ini 7,6 dan 2,47 juta itu untuk kedokteran sementara ini yang ada beberapa di juran sosial. Dan kalau kita lihat dari UKT terendah mungkin dari kalau seperempat mahasiswa sendiri ada sekitar 14,96 triliun berarti ya. Kalau diambil dari angka yang UKTnya terendah ya. Kalau yang tertinggi itu angka semua tuh. Ini panjang banget tertinggi 69,59 triliun. Artinya bukan angka yang sedikit lagi ya. Tapi kan ini sebenarnya jurusan yang paling sedikit juga karena kedokteran pasti sangat mahal ya. Tapi ya setelah lagi apakah kemudian negara itu cukup mampu untuk mengalokasikan agar sebesar itu. Apakah kenapa sih harus kuliah gratis? Mengapa tidak infrastruktur saja mungkin yang diperbaiki, pendidikannya saja yang diperbaiki. Apakah harus nih gratisan-gratisan saja? Karena harus ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Walaupun sebenarnya maksud Pak Ganjar tentu saja biar semakin banyak nih sebuah kita yang mendapatkan pendidikan tinggi ya gitu. Kalau di tengah biaya inflasi kita yang naik 15% setiap tahun sih so happy ya kalau mendengar ini ya. Tapi memang beban negaranya sangat besar ya. Next kita ke next slide. Slide selanjutnya apalagi yang disiapkan dan apalagi yang menjadi menjawab begitu yang diterjawab oleh Pak Ganjar. Kita lihat yang gara pendidikan seperti yang tadi saya bilang sekitar rangkanya 600 triliun ya. Artinya kalau ini kan belum masuk tadi nih yang biaya kuliah gratis kemudian soal guru juga 30 juta ya. Karena kalau kita lihat anggaran sebenarnya alokasi gaji guru kan selama ini kalau kita misalnya PNS tentu saja akan berdasarkan golongan ya. Kita kalau lihat golongan terendam mungkin 1,56 tertinggi 4,7. Artinya sangat beragam juga dan sangat ini kalaupun dari suasana juga akan berbeda pula ya. Jadi memang akan sangat beragam angkanya. Kemudian apakah anggaran yang sebesar ini akan dialokasikan ke sana saja ataukah untuk macam-macam. Karena kalau kita lihat angkanya tadi besar sekali ya. Artinya tidak mungkin anggaran ini karena ini ada untuk macam-macam sekali ya. Mungkin ada pembangunan dan banyak sekali untuk belanja modal juga gitu. Jadi ini sudah cukup sangat besar memakan 20 persen anggaran belanja negara total apakah kemudian akan ditambah dengan beban tadi ya. Kalau janji Pak Ganjar memperrealisasikannya itu pasti jauh-jauh lebih besar daripada angka ini sih. Oke ini aja sudah semakin tinggi gitu ya gemuk ya. Makin tahun makin gemuk gitu ya. Karena harus ada mandatory spending di sana ya. Oke kita akan naik slide selanjutnya. Apakah masih cukup realisasi sejauh ini begitu ya Kak? Oke ini soal tingkat pengangguran. Pak Ganjar sendiri menyebut keinginannya untuk menekan anggap pengangguran ya. Sebenarnya kalau anggap pengangguran 4 persen itu menurut saya masih sangat masuk akal. Karena kalau kita lihat angkanya pun sekarang sekitaran 5,45an ya. Itu kita juga dulu pernah angka yang sangat rendah. Artinya sebenarnya keinginan Pak Ganjar menurut saya untuk tingkat pengangguran itu masih sangat masuk akal ya. Untuk mungkin sudah sampai 2029 itu masih sangat masuk akal. Masih cukup masuk akal ya masih make sense ya. Dan juga ini sesuai dengan mandatory juga untuk mengurangi pengangguran dalam konteksnya Pak Jokowi saat ini ya Mbak Esa ya. Next kita akan naik slide kita ke slide selanjutnya. Oke ini soal kemiskinan. Salah satu tentu saja misi besar capres manapun ya ini adalah menurunkan angka kemiskinan. Dan pertanyaannya seberapa besar daya kita bisa menekan angka kemiskinan dan seberapa cepat nih. Karena sebenarnya dulu angka kemiskinan kita lumayan cepat melonjak keluar biasa ketika pandemi ya. Karena kita tahu semua ekonomi kita tuh hancur lebur ketika pandemi. Jadi angkanya kembali ke double digit kemudian turun lagi. Sekarang di angka sekitar 9,36 walaupun Pak Ganjar tidak menjelaskan secara rinci ya. Berapa persen sih dia mau turun angka kemiskinan tersebut. Tapi saya rasa pasti harus di bawah 9 ya. Karena angkanya pun sebenarnya sudah dalam trend yang menurunkan. Sudah single digit gitu ya. Sudah single digit lagi setelah double digit yang mengagetkahnya. Sekarang sempat single digit sebenarnya sudah lumayan on track nih. Kalau mau diturunkan sejauh mana konsentrasinya gitu ya. Dan mungkin dia akan menyasar di mana ya. Nah begitu dia dengan in total jumlah yang sekarang ada di kisaran mungkin 27-28 juta ya. Iya karena ya mungkin kalau soal kemiskinan ini. Kalau kita mungkin melihatnya yang susah nih. Kerak-keraknya doang nih tinggal menurunkan yang keraknya. Justru lebih susah bertugasnya di sana gitu. Oke kita ke next slide. Kayaknya cukup banyak ya yang dijawab oleh Pak Ganjar ya. Ganjar menjawab tantangan masa depan ini ya. Termasuk diantaranya ini soal infrastruktur. Tadi kita mention juga. Kata dia meningkatkan kualitas pembangun infrastruktur. Dan dia berjanji akan meneruskan program-program Pak Jokowi ya. Kita tahu Pak Jokowi itu begitu gencar sekali menggalakan infrastruktur. Dan kita lihat nih di jaman Pak Jokowi ini 2014 sampai... Dengan 2022 ya. Angkanya terbang ya. Dulu kita lihat angkanya masih di bawah 100. Kemudian di jaman Pak Jokowi bahkan sempat menyentuh 400. Artinya akan ada banyak sekali anggaran infrastruktur di sana. Dan seperti apa sih. Walaupun sebenarnya kita harus ingat ya. Jangan alokasinya saja nih yang dibesarin. Tapi efektivitasnya dan apakah kemudian... Biar jangan tidak bocor nih ya kemana-mana ya. Jangan sampai yang 400 trili ini berapa persen bocor itu kan sebenarnya juga tidak efektif ya hasilnya gitu. Kalau dilihat dari efektivitas yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau misalnya ini menjadi istilahnya tinggal tongkat penyambung estafet gitu ya. Sejauh ini so far seperti apa Mbak Esa? Kalau kita lihat sebenarnya mungkin angkanya akan naik sekitar 400-an juga ya. Karena tentu saja kebutuhannya akan semakin besar dan mungkin juga ada inflasi dan sebagainya. Karena bahan material pun pasti akan lebih mahal ya. Jadi kalau dia mau melanjutkan saya rasa angkanya lebih besar. Tapi kita harus lihat sebenarnya angkanya bisa saja sama tapi ya itu efektivitasnya nih. Kalau kebocoran di sana-sini bisa dikurangi saya rasa akan jauh lebih efektif ya angka-angka ini gitu. Oke kebocoran di sana-sini gitu ya. Biar bisa angka yang terrealisasi ini bisa lebih efektif ya. Kita ke next. Belanja negara. Belanja negara nih. Kalau Pak Ganjar di paparannya bilang akan menaikkan dua kali lipat ya. Dari sekitar sekarang 3.000-an triliun ke 6.400 triliun. Berarti ada sekitar 100% atau dua kali lipat ya kenaikan di sana. Sementara kalau kita lihat sebenarnya kenaikannya tidak sebesar itu. Kalau kita lihat data tahunannya itu sekitar mungkin 24-27% saja ya kenaikannya. Karena jelas kalau kita tidak bisa menaikkan belanja negara serta-merta begitu besar. Karena harus disokong oleh pendapatan. Kalau pendapatannya tidak cukup harus banyak utang. Apakah pemerintah kemudian mau untuk menambah utang sebagian besar. Hanya untuk mendongkrak belanja negara ya. Karena kita lihat ada memang ada kenaikan yang luar biasa besar. Kita lihat di 2014 ya mungkin sampai di. 2014 yang paling pojoknya ya. Iya 2022. Tapi angkanya pun tidak langsung terbang 100% ya. Tapi pasti perlahan-lahan. Karena tidak mungkin belanja negara itu harus ada berdasarkan asumsi makronya juga. Berdasarkan kemampuan negara untuk menghasilkan pendapatan juga gitu. Dan sebenarnya ketika ada COVID pun berjalan sebenarnya masih bisa terjaga gitu ya. Level-level dari sisi belanja negara yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini ya. Oke ini apa nih? Berbandingan realisasi investasi PMDN dan PMA. Ini kalau Pak Ganjar kan selalu bilang akan meningkatkan hilirisasi. Kemudian juga investasi tentu saja menjadi salah satu ini ya. Untuk meningkatkan hilirisasi itu membutuhkan investasi yang besar. Termasuk biasanya hilirisasi ini banyak dari PMA nih. Sebenarnya kalau kita lihat angkanya pun sudah lumayan gede ya. Kalau kita lihat ada perubahan yang lumayan berbeda di PMA ini dari sektor dan wilayahnya. Kalau dulu gitu jauh sekali sekarang. Ada nih justru yang loncat jauh tuh Sulawesi, Kemah, Kemudian Malu Putra. Karena di sana ada hilirisasi ini. Dan sektornya pun mulai dulu kalau pertambangan mungkin mentah ya. Sekarang sudah bergeser ke yang lebih advance lagi ya. Soal industri barang logamnya dan tentu saja dihilirisasinya. Ini langkah besar yang diinginkan Pak Ganjar adalah melanjutkan hilirisasi yang sudah digenjot oleh Pak Jokowi. Itu kayaknya harus menjadi note ya. Note sekali ya. Note sekali ya untuk hilirisasi. Tapi sedikit Mbak Esa yang Mbak Esa lihat kan Pak Ganjar newbie untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi sudah pernah mengurus Jawa Tengah yang sebenarnya juga relatif besar ya cakupannya ya. Gimana melihat dari apa yang dilakukan sepanjang tahun kemarin di Jawa Tengah dan kemudian harus mengurus dan mengatur Indonesia. Kalau jadi ya. Kalau jadi. Ini kan tantangan juga buat Pak Ganjar. Gimana Pak Esa? Kalau kita lihat sebenarnya dari kita lihat makronya saja ya. Ada beberapa catatan yang bagus juga tapi juga banyak kekurangan nih. Kalau kita lihat Jawa Tengah kan basisnya mungkin tidak seperti Jakarta atau mungkin Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah itu sangat mungkin agraris ya pertanian. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di pertumbuhannya kemarin nih di kuartal 2 itu justru lebih sekitar 5,23 ya. Artinya jauh lebih tinggi daripada angka nasional yang 5,17. Walaupun sebenarnya di 4 kuartal sebelumnya sempat turun jeblok ya jauh di bawah nasional. Tapi yang perlu kita catat adalah kemiskinan nih. Di jamannya Pak Ganjar justru emang ada kemiskinan turun tapi kok kurang cepat ya melandainya itu. Lampat banget penurunannya dan yang perlu digarisbawahnya bahwa gini rasionya naik dan angka kemiskinan juga di atas rata-rata nasional ya. Dan Jawa Tengah itu termasuk angka kemiskinan yang lumayan tinggi di antara provinsi Jawa Bali ya. Padahal mungkin kan biasanya Jawa Bali itu lebih cepat pertumbuhannya gitu. Ini kayak tantangan juga nih ya semacam. Notes juga buat Pak Ganjar menjawab apakah kemudian bisa diimplementasikan secara lebih luas yaitu di Indonesia. Thank you. Mbak Esa terima kasih.